Oke, jadi kita sekarang ada di butaya termatik dan ini si William lagi nge-benchmark produk-produk yang mereka terbaru dan mari kita lanjut ke produk-produk yang lain. Oke, jadi kita sekarang udah beneran ada di butaya termatik, walaupun yang tadi juga beneran si Winko naik sepeda, itu beneran anda ya, sepedanya termatik. Jadi kita disini akan ngerayain 25 tahunnya si termatik, jadi gue akan kasih lihat kepada kalian, beberapa emang warnanya sama karena itu adalah temanya untuk ulang tahunnya mereka yang ke-25, tapi gue akan banyak menampilkan kalian produk-produk yang cukup unik karena ya dari kemarin topiknya disini mayoritas AI, jadi disini kita ngomongin masalah beberapa peripherals yang menurut gue cukup menarik dan dari termatik emang beneran ada yang menarik, nanti harusnya ada beberapa dari kalian yang pengen nyobain atau setidaknya sesuatu yang cukup unik karena satu PC direndam ke air. Oke, jadi sekarang gue di bagian yang untuk casing yang sebenarnya cukup unik ya, karena jadi Thermaltake udah akan konsisten untuk mulai merilis limited editions, jadi mereka bukan berdasarkan SKU tapi berdasarkan warna, jadi untuk setiap musim ada 4, itu mereka akan merilis yang warna beda-beda, dan itu akan bener-bener limited banget, jumlahnya cuma 500 untuk setiap musim, jadi kalau musim ada sesuai, mereka akan stop dan harus move on ke warnanya lain. Tapi bukan berarti hanya untuk misalnya casing tipenya ini yang dalam bentuk misalnya 350 MX, tapi enggak, tapi bakalan terbagi-bagi dan itu belum ada announcement resminya untuk produknya apaan aja yang akan punya beda-beda untuk warna yang mengikuti season-nya. Tapi kalian bisa lihat semua, disini tiba-tiba warna yang memang ada, seperti ada juga nanti coklat yang akan dapat bikin B-roll-nya, dan semuanya ini udah ada display yang sebenarnya bisa langsung connect dan tadi dikatakan juga bisa connect langsung ke AI untuk automatically bisa merubah untuk dengan wajah kalian. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih fungsional, itu bisa menggunakan untuk CPU-nya yang terkonek dengan miliknya Thermaltake. Oke, ini yang paling unik sekarang. Jadi kalau kalian perhatiin disini, nah gue nggak tau ya, harusnya si David bisa ngeliatin perbedaannya. Jadi ini menggunakan AIR. Jadi tahun lalu Gigabyte juga merilis sesuatu yang mirip, tapi yang benar-benar bikin membedakan ini semua adalah karena memang mereka setup untuk benar-benar menjadikannya sebagai suatu produk yang untuk end user. Jadi kita semua bisa beli dan bakalan ada sistem builder juga yang akan menjual dengan sistem yang memang sudah jadi. Tapi kalau kita mau pribadi, membangun sistem yang seperti ini, itu juga kalian masih bisa. Dan untuk kalian yang menanyakan, oh AIR-nya gimana atau AIR-nya sistemnya kayak gimana, mereka juga akan menjual, Thermaltake akan ada. Harusnya dari distributornya mereka juga akan menyediakan. Jadi kalian tinggal mengkuras dan semuanya sistemnya jalan dengan normal. Cuma sayangnya, kalau kita misalnya ngeliat kesini, harusnya tinggal lo zoomin ya, jadi yang ada disini tuh, gue udah coba colok mouse-nya. Tapi emang nggak bisa ngaruh. Jadi kayaknya ini memang dummy banget dan kayaknya mouse-nya nggak ada. Jadi ini cuma screenshot doang. Karena kalau kita ngeliat disini, untuk suhu GPU-nya bener-bener cuma 34. Jadi gue nggak tahu, dan untuk waktunya juga ini nggak gerak dari tadi, 242, jamnya juga masih jam pagi. Jadi kayaknya antara dia nge-crash atau memang dia ini cuma screenshot doang dari hasil tadi pagi. Tapi semuanya berjalan dengan normal. Ya, tadi gue sama SubQ udah ngecek sih. Tapi kayaknya memang ini bener-bener dummy doang. Mereka nggak ngasih liat penampilan atau performance-nya seperti apa. Mungkin pada saat Q3 nanti, ini udah dijual, baru mereka merilis performance numbers-nya dari penggunaan sistem sebetulnya. Seperti ini. Oke, sekarang gue udah di tempat yang cukup menarik ya, dari Thermaltake. Karena ini cukup beda dan punya fungsi yang berbeda juga. Jadi nggak cuma estetik, secara function juga berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk motherboard-nya itu dirotain 90 derajat atau 90 derajat clockwise. Jadi komputer kayak gini. Dan kita diberikan slot di sini sebenarnya masih cukup kalau misalnya VGA-nya kalian ada yang nggak terlalu panjang. Karena nanti akan ketutup sama horizontal bracket-nya si VGA. Jadi kalian masih bisa sebenarnya masang dua tergantung sama ukurannya. Nah, kalau kalian ingat, kalau kalian menggunakan ini juga masih bisa menggunakan untuk keperluan misalnya training AI. Kalau menggunakan GPU dari yang kemarin. Di konten kemarin itu dalam Gigabyte. Kalau kalian ingat, mereka itu cuma menggunakan satu slot yang untuk, eh dua slot untuk 4070-nya. Jadi itu masih cukup untuk di sini. Jadi nanti akan ada casing juga yang lain yang gue akan tunjukkan untuk workstation. Tapi ini cukup uniknya di situ tadi. Semua casingnya kebuka. Dan karena semuanya di 90 derajat, diputar 90 derajat berarti IO-nya ada di atas. Dan kalau kalian taruh di atas meja, juga dari atas tinggal ke bawah. Kalau kalian menggunakannya di bawah, semuanya juga jadinya lebih dekat untuk ke keyboard. Dan mas kalian, kadang kalian bahkan nggak membutuhkan USB hub sama sekali. Nah, kalau kalian bingung sama fan yang kenapa bentuknya semuanya front phrasing. Enggak, tenang aja karena memang ada beberapa yang walaupun tetap front phrasing. Tapi ada yang narik angin dan ada yang tetap ngebuang. Nah, ini akan gue jelaskan. Sekarang kita ke bagian fan-nya. Oke, jadi kita sekarang di bagian fan-nya untuk thermal take. Jadi sebenarnya kan hal-hal yang kayak gini kan benar-benar normal ya. Kita semua udah ngeliat RGB dan segala macem. Tapi benar-benar engah bahwa sekarang mereka sistemnya bisa reversible sama halnya kayak yang ada di sini. Jadi walaupun semuanya itu front phrasing. Tapi lo bisa ngeliat kalau di bagian retractable fan-nya. Itu bisa, kok retractable sih? Maksud gue adalah swappable. Jadi ada yang nge-push, ada yang nge-pull. Tapi semuanya itu masih front phrasing. Jadi mereka ngubahnya itu, sistemnya kayak gini. Jadi dia benar-benar blade-nya itu reverse fan blade. Jadi kalau kalian memikirkan atau mementingkan estetika. Dan nanti kalian akan liat juga. Ada banyak banget build-build yang ada di both the thermal take. Itu semua bukannya mereka gak peduli masalah airflow. Tapi mereka karena memang fan-nya itu bisa dirubah menjadi yang reversible. Kayak gitu sih. Oke sekarang gue ada di tempat casing yang benar-benar cukup unik banget. Karena memang ukurannya yang benar-benar gede. Dan harus ini jadi workstation yang harusnya benar-benar cocok banget. Kalau dipadukan dengan lawannya yang tadi gue bilang di konten sebelumnya. Itu adalah suatu produk kayak gigabyte. Yang dalam bentuk AI top. Jadi kalau kalian lihat di sini. Lu pake punya GeForce yang biasa. Atau bawahnya punya Nvidia yang biasa. RTX series-nya. Lu bisa pasang dengan jumlah yang benar-benar gede. Cuman yang jadi limiting factor-nya itu adalah karena motherboard-nya untuk spacing-nya. Nah kalau kalian gak perlu sampai segede gini. Ada juga opsinya yang di sebelahnya. Jadi emang gak harus menggunakan sebesar ini. Tapi kalau kalian memang menggunakan untuk workstation. Gue rasa harga gak akan jadi isu buat kalian semua. Oke sekarang ini yang salah satu paling menarik. Dan harusnya si David nih yang membeli ini. Karena jadi kita mendapatkan casing. Namanya TR100 SFF casing. Jadi kita mendapatkan casing SFF. Ditambah juga dengan. Ini cuman gak dapet ya. Untuk VR-nya kita gak dapet. Tapi kita mendapatkan keyboard sama ada display. Ya memang dibandingkan sama laptop juga bedanya jauh banget. Tapi masalahnya kita bisa mendapatkan performance yang benar-benar full-fledged performance. Untuk menggunakan PC seperti ini. Dan kita juga mendapatkan copper-nya yang gampang buat kita bawa kemana-mana. Dan setidaknya cuma nambah satu hand carry doang yang. Ini bisa masuk ini kan. Kabin harusnya. Tapi kata David katanya gak bisa. Tapi harusnya kayak menurut gue kayaknya masih muat ya. Kalau di kabin. Tapi nanti akan kita confirm. Bakalan ada editannya kalau misalnya ini memang bisa atau enggak. Oke jadi itu. Untuk semua yang ada di booth-nya Thermaltake. Atau sini aja bisa membalance antara semua yang berhubungan dengan AI. Nanti kita akan ke booth- booth selanjutnya. Dan untuk penutupan paling gini doang. Ada tas dengan LED 150 jumlahnya. Harus di sini buat apa namanya. Buat sepeda. Tapi kayaknya gue akan menggunakan ini. Untuk menggantikan tas carry on gue yang biasanya gue tenteng. Atau menggantikan tas ikan gue. Jadi gue harus ini segera dimasukin juga. Karena gue pengen ngambil yang versi ini.